Intro Halo selamat pagi pemirsa apa kabar anda di hari ini? Senang sekali saya Sintia Delima dan berita Papua pagi ini hadir untuk menyapa anda. Kami hadir dengan informasi penting dan teraktual yang akan kami hadirkan untuk anda. Mengawalinya kami akan hadirkan 3 berita utama kami. Intro Sembilan pembakar diskotik di kota Sorong diringkus polisi. Tiga prajurit yang gugur ditembak lompok separatis dipulangkan ke kampung halaman. Warga Manokwari serahkan belasan senjata api ke tentara. Intro Sembilan pembakar diskotik double O di kota Sorong diringkus polisi. Mereka ditangkap di sejumlah lokasi termasuk dua tersangka pemicu kerusuhan karena menganiaya korban Kani hingga berujung pembakaran tempat hiburan malam yang menyebabkan 17 orang meninggal dunia. Saat ini sebelas pelaku perusahaan dan pembakaran tempat hiburan malam ditetapkan tersangka. Kapolda Papua Barat mengatakan para tersangka telah merencanakan dengan matang. Mereka memiliki peran berbeda-beda. Salah satu tersangka bertugas menjadi provokator yang memicu pembakaran. Sementara tersangka lain bertugas memecahkan kaca dan sebagian lagi masuk lalu membakar tempat duduk hingga merusak dan membakar mobil yang terparkir di lokasi. Seorang pengunjung ya, keluarga yang berpengunjung ke sana. Yang kemungkinan juga itu menjadi keluarga yang bertamu dan menikmati hiburan malam di inisial DO itu. Dan di Indonesia juga TR ya, itu yang menjadi sebenarnya mulai akar masalahnya di situ. Nah itu berdampak kepada adanya penganiayaan yang terjadi di situ. Yang dilakukan oleh pengunjung lainnya ataupun dari kelompok tertentu, dari warga tertentu. Nah akhirnya itu berdampak pada persoalan-persoalan diikuti dengan peristiwa-peristiwa lainnya. Mulai dari hari Minggu, tanggal 23 itu sampai dengan kuncaknya yaitu tanggal 25. Tanggal 23 dan tanggal 25. Dan kuncaknya itu, yaitu tanggal 24 malam, menjelang dini hari, terjadinya penyerangan dalam oleh beberapa warga yang masuk ke empat hiburan malam itu dan berdampak kepada adanya kasus pembunuhan atau kasus kematian seseorang yang berinisial TM ya, TM ya, bukan KM. Eh KM, KM ya, berinisial KM. Nah hal itulah yang memungkinkan persoalannya semakin keruh di situ. Dan kita tahu bahwa setelah kejadian itu banyaknya warga yang masuk ke lokasi tempat hiburan malam itu dan berdampak pada adanya kasus kebakaran di situ. Dan kita perlu ketahui bahwa itu adalah kasus pembakaran ya, kita yakini itu pembakaran. Nah, dalam kasus pembunuhan ya, perkembangannya kami sudah menangkap. Tanggal 27 Januari 2022, kami sudah menangkap dua orang pelaku. Dua orang pelaku yang berinisial TL dan yang kedua R. Selain 11 tersangka, Pola Papua Tengah memburu 13 tersangka lain dan sudah memasukkan mereka dalam daftar pencarian orang. Sabtu lalu, tim DVI Mabes Polri masih berusaha mengidentifikasi ke 17 jenazah yang kondisinya sudah hangus terbakar di rumah sakit Selebesolu, Sorong. Bentrokan berdarah antar warga pecah di kota Sorong selasa pekan lalu. Insiden ini menyebabkan 17 orang meninggal dunia akibat terperangkap api. Sementara satu orang lagi tewas dibacok para pelaku. Bentrokan dipicu penganiayaan terhadap seorang warga asal Ortega oleh sekelompok warga Pelai di depan tempat hiburan malam double O. Warga Ortega yang tidak terima lalu menyerang warga Pelai dan membakar kendaraan di halaman parkir tempat hiburan malam hingga api merembet dan membakar gedung. 17 karyawan dan pengunjung diskotik bernasib naas. Mereka tidak sempat keluar dan akhirnya ikut terbakar. Tubuh mereka ditemukan di lantai dua di tempat hiburan malam tersebut. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Setelah upacara pelepasan di Markas 754 MNM Kangasi, jenazah tiga prajurit yang gugur dalam kontak tembak di kampung Jenggernok, Kabupaten Puncak, Sabtu lalu diterbangkan ke kampung halaman masing-masing. Jenazah Sertu Anumerta Risal Maulana diterbangkan ke Bandung, Jawa Barat. Praka Anumerta Rahman ke Maluku dan Praka Anumerta Baraza diserahkan ke keluarganya di Jambi. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa datang ke Mimika untuk melayat dan memberikan penghormatan terakhir kepada ketiga prajurit yang gogorok. Kami sudah pelajari oleh tadi malam berdasarkan penjelasan-penjelasan dari beberapa individu yang juga berada di Hilaga Komplek termasuk barusan juga dengan seluruh jajaran di Kodang Jendrawas ini. Intinya sebetulnya dari pihak TNI tidak ada sedikitpun usaha-usaha yang memprovokasi. Tidak ada. Kami semua melakukan tugas rutin dan justru pada saat kami bertugas itulah diserah. Nah, jadi terserah mereka-mereka yang memilih cara-cara yang sangat berkentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan ini. Ini yang mau tidak mau harus membayar dalam hal harus mempertanggungjawabkan perbuatan. Kami sudah memiliki beberapa nama dari pengumpulan informasi dan intelijen dan nama-nama itu yang akan terus kami kejar untuk mempertanggungjawabkan perbuatan. Usai melepas ketiga prajurit, Panglima TNI mengadakan rapat tertutup bersama seluruh pimpinan Satuan Keamanan guna mendalami kasus penembakan terhadap tiga prajurit. Sementara itu di Kabupaten Puncak, warga mulai beraktifitas seperti biasa pasca teror kelompok separatis. Warga Puncak berharap penembakan tidak lagi terjadi karena sangat mengganggu perekonomian di Puncak. Bupati Puncak, Willem Wandik mengutus keras penyerangan yang dilakukan KKB. Bupati, saya sangat menyesal terhadap penembakan terhadap anggota TNI di distrikumnya. Saya sangat menyesal sekali. Karena Tuhan mengajak kita tidak boleh membeli. Itu sudah. Hukum malam dan hukum Tuhan itu seperti itu. Yang kedua, khusus di daerah Papua pada umumnya dan pada khusus di daerah-daerah yang rawan kita mau sampaikan bahwa aman itu kita tidak bisa dikatakan bahwa aman. Karena kenapa saya secara? Karena masyarakat yang kelompok yang berkelompok senjata itu ada kelompok yang punya kelompok masing-masing. Ada kelompok, ada pimpinan. Itu semua punya masing-masing. Yang luar biasanya itu adalah yang umur-umur SMP, SD, umur-umur kecil ini sudah punya senjata masing-masing. Nah di sini yang menjadi masalah buat kita. Terancamnya luar biasa. Jadi kami kalau secara umum kami berperintah menyampaikan bahwa aman itu boleh aman, tapi daerah-daerah rawan kita tidak bisa dikatakan aman. Dan di sini. Kita sudah upayakan. Kita berita upayakan. TNI Polis sudah upayakan. Semua sudah diupayakan. Tetapi selalu ada kontak-kontak senjata, ada poni senjata. Seperti begini kan kita tidak bisa. Polda Papua menuduh KKB pimpinan Leka Gaktelenggen berada di balik penyerangan. Kapolda Papua meminta Bupati Puncak menjalin komunikasi dengan kelompok ini. Karena selama enam bulan terakhir, situasi di Kabupaten Puncak relatif aman. KKB melancarkan dua kali penyerangan pada Kamis pekan lalu. Selain tiga prajurit gugur, satu prajurit lagi yaitu Pratu Saiful saat ini masih dirawat dan dalam kondisi kritis. Dari Mimika Papua, Igo Bat Momolin melaporkan. Polisi dan tentara terus mengejar kelompok separatis yang menembak mati tiga prajurit di Kabupaten Puncak. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan pihaknya tidak akan gentar pada teror yang dilakukan KKB dan tetap memburu kelompok separatis dimanapun mereka berada. Tentunya kami dari pihak kepolisian telah meminta semua informasi terkait kasus penembakan terakhir di Laga. Dan juga sebenarnya bukan di Laga. Sebelum beberapa kelapa, sebelumnya kan di Kewirok ada dua penembakan. Semua kasus penembakan yang berkaitan dengan kekerasan bersendata dan sebenarnya ini kan sudah bagian dari pihak pernah kita tetapkan ini akan kita lakukan monitoring apabila nanti mereka bisa keluar kita akan melakukan penerakan tidak ada kesempatan di tanah Papua ini bagi orang-orang yang selalu melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Ini harus kita hentikan sehingga pihak polri tentunya kita akan berkaitan sama dengan teman-teman teh ini bagaimana mengambil langkah-langkah cepat yang sok dan terukur untuk melakukan penerakan hukum di beberapa wilayah yang tadi saya sebutkan baik di Laga, di Puncak, di Kewirok yang masih selalu menjadi kekerasan bersendirian. Saya berharap ke depan pasca penerakan ini tidak ada lagi sehingga masyarakat di beberapa kabupaten tadi bisa membangun. Kelompok separatis kerap kali menebar teror selama tahun 2021 tercatat 35 polisi dan prajurit tewas di tangan kelompok ini. Medan yang sulit merupakan salah satu kendala aparat untuk menumpas kelompok ini. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua. Barada Resi Nugroho korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Distrik Kewirok Kabupaten Pegunungan Bintang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Kota Raja, Jayapura. Kapolda Papua didampingi Kabit Dokes melihat langsung kondisi anggota BRIMOB itu. Pasien saat ini kondisinya sudah sadar dan membaik serta sudah bisa diajak bicara. Namun kaki korban masih sulit digerakkan dan rencananya akan dirujuk ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati, Jakarta. Berterima kasih kepada tim medis dari Bintang Kespoda Papua yang sudah melakukan kerja ekstra luar biasa untuk membantu personil kebanggaan saya yang memang mentermabaktikan dirinya untuk membuat Papua lebih damai. Resik ketugas yang dihadapi ini menjadi pengorbanan terbesar yang perlu saya hargai sehingga hari ini saya lihat dan kami lihat dari operasi pertama untuk bisa menyelamatkan nyawanya karena memang kena ginjal ini Alhamdulillah bisa direkonstruksuran dikait pulang dan tadi dari penjelasan Pak Kabit itu insya Allah tidak bermasalah lagi. Tinggal sekarang yang masih harus ditangani karena kaki mata agak dua-dua tidak berfungsi hilang rasa ya sehingga dari hasil rongsen WSG itu ditemukan ada rusuk yang patah dan kena tulang belakang ini kemungkinan melalui tadi dari Kapitokes itu syaraf kena sehingga nanti saya sudah minta untuk dilakukan penanganan serius yang nanti dilakukan beda syaraf beberapa hari ke depan dilihat dengan kondisi pasien dan saya minta untuk ditangani secara over maksimal supaya bisa kita segera rujuk nanti ke ramadjati memang ini sudah bisa dirujuk cuma Pak Kabitokes tidak mengambil geranian berlangkah karena kalau nanti gerak-gerak malah menambah parah sehingga berusaha untuk bisa dibedar dipasang pen dulu supaya mengurangi gerak parahnya dari uang belakang itu nah ini saya tadi sudah minta Pak Kabitokes untuk betul-betul ditangani dan seolah saya juga berharap doa dari semua masyarakat supaya prajurit kekembangan ini bisa menangani dengan baik dan mudah-mudahan ini harga yang cukup baik bagi masyarakat tanah Papua untuk kita menghentikan kekerasan mari kita lihat Papua hari ini ke depan Papua yang bisa damai perbedaan itu bisa kita selikapi dan bersama mari kita tunjukkan bahwa kita bisa menunjukkan Papua sebagai tanah damai untuk Kiwirek sendiri secara umum Jendak Kiwirek tetap kita akan melakukan langkah-langkah ekstra penanganan penanganan serius dan mudah-mudahan kami bisa nanti secara baik dan tepat secara soft kita bisa memulihkan kondisi dan saya berdoa dan berharap ke depan tidak ada lagi jangguan kontak senjata supaya Isti Kiwirek bisa bangkit kontak kontak tembak senjata antara Satgas Damai Kartens dengan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Lamek Taplo terjadi Sabtu 22 Januari lalu di distrik Kiwirek Kabupaten Pegunungan Bintang aparat saat itu sedang mengamankan persiapan kedatangan helikopter namun tiba-tiba diserang KKB dari arah hutan berada residu groho tertembak pada dada kiri atas saat ini aparat gabungan melakukan penjagaan di setiap titik guna mencegah masuknya kelompok tersebut Hendra melaporkan dari Cepura, Papua sebuah perahu cepat di Sungai Digul Kabupaten Boven Digul Sabtu lalu terbalik kelima penumpang perahu tercebur dan tiga diantaranya berhasil menyelamatkan diri namun dua penumpang lain bernasib naas hingga kini belum ditemukan tim SAR mencari kedua korban dengan menyusuri Sungai Digul hingga berita ini disusun tim SAR masih terus melakukan pencarian namun arus sungai yang deras menyulitkan tim SAR Sungai Digul merupakan sungai terpanjang di Papua dan dikenal dengan arus dan ombak yang kuat sehingga seringkali terjadi kecelakaan Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Warga Manokwari Sabtu lalu menyerahkan belasan senjata api berbagai jenis ke Kodam 18 Kasuari senjata api tersebut antara lain 6 pucuk senjata api laras panjang 1 pucuk senjata serbu M16 1 pucuk senjata skorpion 1 pucuk senjata rakitan dan 4 pucuk senjata laras pendek dan 1 buah bermerek Makarov selain senjata api warga juga menyerahkan 403 butir peluru berukuran 9 hingga 5,56 mm senjata-senjata tersebut buatan Jerman Rusia Amerika Serikat hingga Ceko Pangdam 18 Kasuari Majen Inyoman Cantiasa mengatakan penyerahan senjata ini menunjukkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap TNI AR di buatan Amerika kemudian 1 pucuk SA Vizet Skorpion kalau kita lihat di sebelah kiri kemudian 1 pucuk laras panjang rakitan kemudian 4 pucuk pistol revolver itu masih anyar itu di sebelah kiri kemudian 1 pucuk pistol Bekal Makarov kemudian juga munisi ini ada 9 mili 5,56 ada sejumlah 403 butir ini adalah salah satu prestasi para perjur kami jujur saya bangga dengan mereka semoga mereka terus akan meningkatkan profesional berdepan wala buka warung-warung buka kita sudah mulai kita harus saling beres terkenakan yang pelaku-pelaku ini harus bertanggung jawab bertanggung jawab 1 Desember jadi pada 1 Desember dari general ini diperintahkan mendukung logistik di memberat di sana jadi kembali lagi pelakuannya ini perjuangan-perjuangan yang saya bilang mungkin hanya mimpi-mimpi saja jadi kita berharap mari sadar mari kita segera bangun dan apa pebaran ini mari kita hentikan konflik saya kini pemerintah dan pemasarakat semua akan memberikan peluang-peluang untuk seseorang kita yang mungkin masih di hutan mungkin tidak ada kesempatan saya kira kita memberikan kesempatan kalau rekan-rekan mau turun kembali NKRI dan bekerja dalam NKRI penyerahan belasan senjata api beserta amunisi ini juga adalah keberhasilan pendekatan tentara secara persuasif dan komunikasi yang baik dengan warga saat ini masih banyak senjata api beredar di tengah masyarakat Pangdam meminta warga Manokwari yang mengetahui dan menemukan senjata tersebut agar segera menyerahkan kepada TNI dan Polri ia juga minta warga atau kelompok yang berseberangan dengan pemerintah agar mau kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan sama-sama membangun tanah Papua dan NKRI James Aisoki melaporkan dari Manokwari Papua Barat Polisi meringkus enam kawanan pencuri di Merauke ke enam pelaku ini cukup profesional mereka memiliki peran yang berbeda-beda sebagian diantaranya bertugas mengatur strategi dan sasaran sebagian lagi berperan menjual barang hasil curian dan bahkan ada yang bertugas sebagai penada hasil curian Kasatreskrim Polres Merauke AKP Najamudin mengatakan komplotan ini mulai beraksi sejak tahun 2020 lalu dan hampir sebagian besar kasus pencurian di Merauke dilakukan komplotan ini yang dari hasil pencurian ini didapatkan dari kelompok P kelompok P ini seluruhnya berjumlah enam orang kemudian ada tambahan lima kita akan melakukan DPO dan nanti akan kami perselilis dari kejahatan ini terungkap pada tahun 2019 ada 219 kasus hampir 50% telah diakui oleh para pelaku kemudian tahun 2020 ada 180 kasus hampir 70 kasus diakui kemudian 2021 ada 115 kasus itu hampir 60 kasus sudah terungkap kemudian di 2024 ini ada 24 kasus sekitar 18 kasus yang sudah terkuat Najamudin menambahkan kawanan pencuri ini biasanya mengincar kendaraan bermotor dan barang elektronik seperti laptop dan ponsel polisi masih memburu 5 pelaku lain dan sudah memasukkannya dalam daftar pencarian orang Muhammad Ritwan melaporkan dari Merauke, Papua petugas kebersihan dan ASN Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jepura mendapat bantuan sembako Sabtu lalu mereka dinilai telah bekerja ekstra melebihi jam kerja untuk menyingkirkan tumpukan sampah pasca banjir yang terjadi 6 Januari lalu Wakil Wali Kota Jepura Rustan Saru mengatakan bantuan itu sebagai bentuk kepedulian pemerintah agar petugas kebersihan tetap bersemangat untuk bekerja dengan baik mengangkut tumpukan sampah dan lumpur sehingga Kota Jepura bisa kembali mempertahankan penghargaan Piala Ardipura di bidang lingkungan hidup Pembagian sembako kepada masyarakat yang terdapat banjir juga kepada petugas kebersihan kita membantu menangani banjir di kota ini ada kelebihan 298 personil yang menangani kebersihan yang berdapat banjir kita berikan juga berupa sembako untuk memberikan semangat kepada petugas kita agar mereka tentu-betul bisa bekerja ekstra lagi karena waktu kerja mereka bertambah tadinya hanya pagi dan malam hari sekarang sampai dengan sore hari bekerja 24 jam untuk menjaga kebersihan Kota Jepura Bantuan tidak hanya diberikan kepada petugas kebersihan namun juga untuk 6.500 keluarga di 4 distrik yang terdampak banjir di Kota Jepura mereka mendapatkan bantuan beras yang masing-masing keluarga menerima 10 kg Di tengah pandemi COVID-19 petugas kebersihan tetap menjalankan tugas mereka namun dengan disiplin protokol kesehatan yang ketat guna mencegah penyebaran virus Hendra melaporkan dari Kota Jepura Papua Kabupaten Merauke dalam waktu dekat akan merayakan hari ulang tahun yang ke-120 Panitia Hut akan memprioritaskan berbagai kegiatan pelayanan kewarga seperti pelayanan nikah masal karya sosial dan pembagian sembako Ketua Panitia Hut Kota Merauke Albert Rapami mengatakan selain kegiatan pelayanan Panitia juga akan menggelar rangkaian olahraga tradisional seperti gulat tradisional panahan dayung perahu tradisional sepak bola dan pacuan kuda tradisional Ketua Panitia berharap kegiatan ini akan melestarikan budaya tradisional khususnya Merauke kemudian kemudian pelayanan kependudukan gitanan masal dan nikah masal kemudian kita akan sampai pada puncak acara yaitu pada tanggal 12 Desember 12 saya ulangi 12 Februari 2022 yang diawali dengan Pawai Budaya direncanakan sementara Pawai Budaya akan melalui rute yaitu dari Libra start dan finish di kantor Bupati Merauke selanjutnya puncak acara juga pada tanggal 12 yang akan dilaksanakan di lapangan kapsul waktu dalam rangka kegiatan sampai dengan puncak acara juga akan dilaksanakan pasar kuliner yang direncanakan dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022 Hut Merauke juga akan diberiakan Pawai Budaya Nusantara yang diharapkan bisa melibatkan seluruh etnis Nusantara yang ada di Merauke Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke Papua konflik pertanahan seringkali dipicu tidak jelasnya antara batas kepemilikan hak ulayat adat dan batas silsilah kepemilikan masyarakat bahkan tidak jarang konflik berujung pertikaian dinas kehutanan dan lingkungan hidup Papua Sabtu lalu menyosialisasikan masalah batas-batas pertanahan adat di kampung Babrongko Kabupaten Jayapura acara ini dihadiri seluruh kepala kampung toko adat dan puluhan masyarakat Babrongko warga warga Babrongko menyambut baik sosialisasi ini mereka berharap saat pemetaan masyarakat setempat juga dilibatkan karena mereka sangat tahu batas wilayah adat mereka saya respon dengan program yang terungkap oleh dinas kehutanan provinsi karena selama ini kita punya pikiran bahwa kita ini kita punya dosen ini kita punya batas-batas tapi masyarakatnya tidak menentu tidak menentu akhirnya setelah adanya program dari pihak pemerintah provinsi khususnya dinas sangat respon untuk menentu program jadi kami sangat respon dengan program yang diperlukan dari pihak dinas ini di provinsi Papua dinas nanti akan memetakan tanah secara dua tahap pertama pemetaan dari luar kampung dan pemetaan di dalam kampung sehingga batas tanah menjadi jelas dan ada kepastian hukum nah kegiatan kita lakukan hari ini tujuannya yaitu untuk memberikan kepastian batas kepemilikan hak kulayat bagi masyarakat adat sekaligus batas silsilat kepemilikan sehingga kita harapkan output dari kegiatan pemetaan partisipatif yang kita lakukan ini adalah adanya kepastian hukum kepastian hak bagi masyarakat adat di kampung Babrongko terhadap tanah mereka sehingga meminimalisir terjadinya konflik kepemilikan tanah selain pemetaan juga akan dilakukan inventarisasi sumber daya alam di Babrongko untuk mengetahui potensi sehingga bisa dikembangkan Arthur melaporkan dari Kabupaten Jayapura Papua Pemirsa berita yang baru saja anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini bersama kru yang bertugas saya Sintia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian anda selamat pagi semangat pagi huay nyambi selamat pagi